Halo, selamat datang kembali di channelku Instagram aku, at kejanatannya Ini tuh sudah datang dari Beberapa hari yang lalu, tapi kayak aku Nahan-nahan diri gitu gak buka, karena aku mau bikin video ini kan Oke, kita mulai dari Paket ini Wah Paket pertama ada Ini, jadi ini tuh aku beli Tripod, karena Ini tuh aku beli ini tuh karena Kemarin pas aku ke Bali, aku tuh nenteng Tripod ini kemana-mana, ini tripodnya aku udah punya Ini tuh tripodnya gede banget Berguna banget, tapi gede banget guys Kayak, gak muat Gitu loh, ketas aku muat sih, tapi kayak ribet Aja gitu kan, bawa-bawa gede gitu Jadi aku beli tripod yang kecilan Biar for efficiency Sake aja, jadi ini tuh Tripod, gak tau merk apa Ini tuh tripod yang kecilan Dia ukurannya beda jauh tuh, liatkan kan Tapi, dia tuh Apa, bisa ini loh Tuh, bisa di Tarik gitu loh, jadi Kurang lebih sama Yay Jadi menurut aku ini sangat efisien banget Sia di bawa kemana-mana, tapi yang bikin Gak enak itu, yang ini kan dia bisa Ditekuk-tekukkan ya, jadi kalau misalnya mau ditalol Di troli gitu, dia bisa di Santolin gitu, kalau yang ini dia Gak bisa, jadi tetep harus dipegel, tapi gak apa-apa Yang ini kayaknya lebih enak deh pakai daripada yang ini Karena ini tuh berat, ya Dan gede banget, jadi enaknya gini Anyways, guys that you notice rambut aku baru Aku baru potongan rambut Karena rambut aku kan kemarin panjang banget kan Udah sampai sini gitu, jadi Kupotong deh, sama tokonya juga dapet ini Ini kayak set gitu deh kayaknya Ini tuh yang buat taruh HP gitu loh Jadi Ini dicantolin Diputar disini Nah Ini ada dua Lobang gitu, kalian bisa antara puter disini Atau puter disini Gitu Oke Terus kalian bisa blok gitu Ya kita lanjut ke paket kedua Kita lanjut ke paket ini Nah Ini aku beli celana guys Terus Jadi tuh aku beli celana ini gara-gara Pas dibalik kemarin Si Jin, temen aku Dia tuh bawa celana ini juga Terus dia bilang Oh ini belinya di Shopee Di toko ini gitu Bagus deh Ya kan Dia kayak gak keliatan ngurah gitu Padahal harganya cuman Berapa gitu Aku lupa Nganyape 50 ribu deh kayaknya Ya Sedikit masih ada benang-benang yang Mengeleler-ngeleler gitu sih Jadi harus dibersihin dulu sebelum dipakai Ini belum aku cuci juga Ya maksudnya Baru dibuka sih ya Dari paketnya Ini benangnya nanti Sabut-sabutin dulu nih Masih banyak benangnya Tapi oke lah ya Quality-nya untuk celana Dengan harga Se-gitu Lupa harganya berapa Paket berikutnya Aku beli Tank top Putih Aku tuh lagi nyari banget Tank top putih kayak gini Karena punya aku Aku tuh punya Tapi Ya sering aku pakai kan ya Jadi sedikit udah kusam gitu Perlu ganti lagi Aku tank top gini tuh gak Berapa bulan gitu ganti guys Karena ya maksudnya Biar higienis lah ya Tapi ini tank topnya tuh Dalamnya ada cupnya gitu loh Ih kayaknya Ini di pair sama ini bagus deh Terus luarnya kayak dikasih blazer atau outer apa gitu Nanti deh aku coba Di try on ya Oke paket berikutnya Aku beli Maskara Itu maskara merk Jepang Merknya Heroine Apa gitu aku gak inget merknya Pokoknya Kayak gini untukannya Pas ke Jepang tuh aku gak ketemu ini Jadi aku belinya online aja Aku pengen buka Harus digunting ya Saya sayang banget tapi Yowes lah Digunting juga nanti Ujung-ujungnya kan Jadi aku sekarang tuh sengaja lagi gak pakai maskara Karena aku pengen nyobain ini Katanya sih Katanya Based on reviews Dan Orang-orang tuh pada bilang Kayak Ini tuh maskara bagus banget lah Buat Bulu mata Supaya dia tuh Apa Dia tuh lebih kayak Melentikan gitu loh Bukan buat menebalkan atau gimana Tapi aku Penasaran aja sih Soalnya kayak Bulu mata aku sendiri ya Bulu mata aku itu Tebel dan panjang Tapi karena aku tuh gak punya lipetan mata Jadi dia tuh gak gitu keluar gitu loh Jadi aku pengen coba dulu deh Pertama bulu mata dijepit dulu Seperti biasa Aku pakenya dikit aja Karena kayak mau aku hapus juga Karena abis aku rekam video ini Tapi bagus sih guys Semoga nanti hapusnya gak gitu susah Karena aku kayak Denger gitu dari temen kan Katanya kayak Maskeranya bagus Tapi yang susah itu Ngapusinnya gitu Paket berikutnya Adalah Paket berikutnya Jadi ini tuh Aku beli dry shampoo Itu alhasil Karena kemarin pas aku ke Bali Aku tuh gara-gara Tiap hari keluar rumah gitu kan ya Keluar villa Aku tuh jadi keramas gitu loh Tiap hari karena kena matahari lah Segala macem gitu Dan keramas tiap hari itu Semuanya gak boleh guys gitu Jadi aku beli dry shampoo aja Buat mensubstitusikan Tiap hari keramas gitu Karena aku tuh keramas 2 hari sekali guys Itu yang sehat buat rambut kita Jadi ini aku beli yang Fruity and Cheeky Cherry Gitu yang gede Sama ini yang kayak bonus gitu Atau apa sih Gak tau kayak sepaket gitu Dia datengnya harganya berapa gitu Aku gak inget Ini yang original gitu Tapi Coba wangi Gak ya Oke Kalau ini gimana Aduh yang Cherry masih wangi Aku juga lebih suka yang original Aku gimana ya Tiap kali beli barang apa tuh Pasti aku tuh selalu opt for yang original Atau gak yang hitam putih Atau gak yang pokoknya yang paling basic Itu pilihan aku gitu Ini wangi banget guys Ini aku suka Wanginya kayak Wangi natural gitu loh Gak kayak wangi heboh gitu Kalau yang ini kayak wangi parfum Aku tuh gak suka wangi parfum yang manis gitu Tau kan Karena aku minggu depan mau ke Bandung kan Jadi aku bawa yang ini aja yang kecil Oh ada ini Ada kotak Kita buka Kotaknya penyok semua guys Gara-gara di Shipping Aku gak tau kenapa aku beli ini Tapi kayak aku pernah denger review gitu Dari orang kalo ini bedaknya bagus Jadi aku pengen coba Aku beli bedak rosé all day Ini yang Bedaknya apa sih namanya The Realist Lightweight Compact Powder Yang shadenya medium Kayak gini dalamnya Honestly Not a fan of the packaging Aku sering banget ngeliat bedak-bedak lain dengan packaging yang jauh lebih bagus daripada ini Tapi yaudah Yang penting isinya kan ya Aku tuh anaknya jarang banget sih pake bedak Kenapa aku beli ini ya Tau dah Ini shadenya medium Karena kulit aku gak putih-putih banget juga kan Dan ini dapet sponge-nya Oh ini kayaknya sponge-nya dua sisi deh Tuh jadi per sisi tuh ada fungsinya Dan ini ada kacanya juga Berguna Ini aku beli bedak ini Nah abis itu Paket berikutnya Aku tuh beli meja Ini tuh meja lipat Yang kecil kayak gini Nah aku tuh biasa cenderung Kalo misalnya lagi nonton apa tuh di kasur gitu kan Misalnya kayak lagi Buka laptop, lagi Buka ipad gitu kan Aku di kasur kan Terus biasa tuh aku sambil tiduran Aku taruh di atas perut gitu Itu kan gak sehat kan ya Sebenernya kan gak boleh kan ya Jadi aku kayak beli meja gitu Buat tetakan gitu Jadi aku bisa taruh laptop atau ipad atau hp di atas meja Sambil tiduran gitu kan Enak Ini tuh mejanya kayak Ini kayaknya best purchase 2020 aku deh Karena ini tuh meja harganya gak seberapa Tapi kayak berguna banget Dan ini bentar aku coba Ini coba aku lipat ya mejanya ya Ini tuh pas dateng Aku gak tunggu buat gak buka paketnya Langsung aku buka Langsung aku pake Kalo udah lipat kayak gini Tapi kalian bisa taruh hp kalian disitu Dan dia gak jatoh Berguna banget Terus guys aku juga beli blowtorch Buat kalian yang Mungkin udah liat Instagram story aku Aku tuh beli macam Aku tuh bikin kayak sushi gitu Jadi nasi Atasnya aku kasih daging Ada daging salmon Ada daging sapi Terus aku aburin gitu Jadi aku Semprot pake blowtorch gitu loh Aku bakar pake blowtorch Ya blowtorchnya aku juga beli di Shopee Tapi blowtorchnya udah dibuka kan Ada di bawah sekarang ada di dapur Gitu Tapi details blowtorchnya ada di sini Oke paket terakhir Ini paket Ada ceritanya Jadi kalian tuh Tau gak sih Kan ada tuh es batu ya Es batu yang kayak gini Jadi es batunya tuh Ini es batunya gitu Tapi di fotonya tuh Jadi ini tuh es batu yang Gak bisa meleleh gitu loh Jadi ini tuh yang biasa Es batu tuh buat minum Whiskey Buat minum wine gitu Buat minum alkohol-alkohol Kan kalo misalnya kita pake es batu yang biasa Yang air Dia kan bakal melelehkan ya Terus dia bakalan merubah rasa alkoholnya gitu Tapi aku beli bukan buat alkohol ya guys Ini aku beli kayak iseng-iseng aja gitu kan 12-12 murah ya udah beli Terus di fotonya tuh Ini tuh dapet Satu set gitu loh Jadi es batunya ada enam Kayak kalo gak salah Terus dapet tongsnya juga Dapet yang jepitannya itu loh Terus anda tuh kan cuma satu Jadi aku tuh masukin keranjang Itu cuma satu Kirain tuh dapet satu set gitu Karena fotonya tuh satu Satu set gitu Tapi tadi Pas dateng Kayak Ada di dalam paket ini kan ya Cuman kayak gini doang tuh Aku raba-raba Ini aku kayak kayak Aku beli apaan Kayak kokotak gitu Terus pas aku buka Cuman satu Cuman gini doang Kan kayak rada gimana gitu ya Tapi Lain kali aku harus baca Deskripsinya dulu Kayaknya sih udah dikasih tau sih Deskripsinya Tapi kayak aku gak baca aja Karena fotonya tuh Gak cuman gini doang Fotonya tuh satu set Gitu kan ya Itu aja guys Untuk haul 12-12 aku Gak banyak Karena emang aku Ya kalo misalnya gak gitu butuh Aku gak beli kan ya Jadi sampe sini aja Video aku Vlog bali aku udah keupload Dua-duanya Jadi jangan lupa untuk cek itu dulu Vlog yang pertama Dan yang kedua And I hope to see you guys In my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax